Bahkan layar pelindung ajaib yang dibentuk oleh Mithril Foundation Armor tidak dapat menghentikan kemampuan spiritual suci, Gao Yingji tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit terkejut, wajahnya tersembunyi di balik helm, dari sudut pandangnya, Long Hao Chen yang telah mengambil serangan api suci secara langsung, seharusnya kehilangan semua semangat juang, bagaimana dia masih bisa mengaktifkan spiritual suci-nya? Tapi apakah Long Hao Chen benar-benar kehilangan semangat juangnya? Tidak, dan pada saat yang sama rekan satu timnya meluncurkan serangan paling kuat mereka, perubahan juga muncul padanya, seluruh tubuhnya berubah menjadi tidak material, ditembus oleh cahaya terang, api emas yang menyilaukan naik di atas tubuhnya dan sepasang mata emasnya masuk dan mengirimkan kecemerlangan yang luar biasa. Jika seseorang menilai kondisinya saat ini, maka, dari sudut pandang eksterior, dia tampak seperti Gao Yingji, sepenuhnya menggunakan tubuh cemerlang dan bermandikan cahaya suci. Secara alami, Long Hao Chen tahu, bahwa tidak peduli bagaimana, dia harus menemukan cara melawan Gao Yingji. Dia juga tidak yakin tentang apa yang terjadi pada tubuhnya, atau bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat. Namun, dia merasa Chai Er tidak dalam keadaan normal, Chai Er adalah yang paling dicintainya yang ingin dia lindungi sepanjang hidupnya, bagaimana dia bisa membiarkannya orang yang menghadapi Gao Yingji yang tangguh, menghadapi musuh yang kuat dan menghalangi mereka di depan. Ini adalah tugasnya sebagai seorang ksatria dan sebagai seorang pria. Akibatnya, meskipun dia menyadari perbedaan di antara mereka, dia masih memilih untuk sekali lagi menggunakan tungku spiritual suci, dan selanjutnya beralih ke Blue Rain, Hibiscus of Light, memilih untuk menyerang lawan. Tidak masalah jika semua orang terguncang oleh Mithril Foundation Armor itu, sebagai kapten, dan sebagai jantung tim, dia tidak bisa, dia harus bertindak terlebih dahulu, untuk membangkitkan keberanian rekan satu timnya. Blue Rain, Hibiscus of Light bergetar, mengambil bentuk gelombang seperti riak sementara sepasang cahaya berwarna biru dan emas berkabut sedang dipancarkan. Kemudian, pedang berat di tangan Long Hao Chen tiba-tiba menghilang, bayangan keemasan dan biru samar menjadi terlihat, mereka tampak seperti aliran air dan aliran cahaya yang terjalin satu sama lain, mengarah langsung ke Gao Yingji, pada saat yang sama, api suci di tubuh Long Hao Chen dinyalakan sebelum padam seketika, perasaan imaterial menghilang pada saat yang sama, karena itu, dia jatuh selangkah ke depan, tetapi menggunakan pedang roh kudus untuk berdiri teguh. Pada saat yang sama, Cai Er dengan tenang bergerak di sisi lain, cahaya hitam meledak dari atas kepalanya. Aura abu-abu yang sebelumnya mengelilingi tubuhnya langsung berubah menjadi hitam, tampaknya berubah menjadi niat membunuh murni, mencapai perubahan yang mencengangkan. Adapun Gao Yingji yang mengenakan mitril foundation armornya, lapisan tebal cahaya keperakan yang meningkatkan pertahanannya menghilang, Gao Yingji baru saja merasakan sensasi tersedak di seluruh tubuhnya, mengalami kesulitan untuk menahan niat membunuh yang menakutkan itu bahkan dengan bantuan mitril foundation armornya. Ini bukan serangan material, tapi niat membunuh belaka, bagaimana gadis ini bisa memiliki niat membunuh yang begitu menakutkan? Gao Yingji mendengus, dan yang mengejutkan seseorang, mundur setengah langkah. Pada saat ini, dia dalam keadaan yang sangat pasif, dengan keberadaan tungku spiritual suci, dia tidak memiliki cara untuk melancarkan serangan yang ditujukan pada Cai Er, memang, tungku spiritual suci ini tidak akan cukup untuk mempengaruhi tekadnya, tetapi ancaman yang dia rasakan dari Cai Er terlalu menakutkan, sampai-sampai dia bahkan tidak berani berbalik untuk memberikan tanggapan kepada Long Hao Chen yang meledak. Cai Er, berhenti, katanya dengan suara dingin dan berbeda. Baru-baru ini, cahaya gelap yang menyebar dari atas kepala Cai Er adalah sesuatu yang dia tidak membiarkan yang lain melihat dengan jelas, tetapi pada saat ini, itu menghilang, tidak meninggalkan jejak apapun. Dengan ini, Gao Ying Ji hanya merasakan keringat dingin mengalir ke seluruh tubuhnya, dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang digunakan Cai Er, tetapi dia benar-benar yakin bahwa, jika pukulan itu dilepaskan, tidak akan mudah untuk memblokirnya. Namun, serangan Long Hao Chen sekarang akan jatuh di punggung Gao Ying Ji. Cahaya berwarna biru dan emas melayang dan berputar dengan kecepatan tinggi, mengembun menjadi bentuk kerucut yang tajam dan dengan ganas menyerang punggung Gao Ying Ji, bertujuan untuk menembus lapisan tebal pertahanan mitril foundation armor. Dengan suara kencang, Gao Ying Ji mencondongkan tubuh ke depan, kekuatan penghancur yang mengerikan meledak ke tubuhnya. Dengan tangan di tanah dan sepasang sayap di punggungnya terbuka, Gao Ying Ji bertahan tubuhnya untuk tetap stabil. Namun, bagian atas tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia mengeluarkan setetes darah. Jelas, pada mitril foundation armor di punggungnya, celah besar dapat dilihat, bukti bahwa tubuhnya telah terluka, dan di sekitar celah ini, ada celah kecil seukuran jarum. Cahaya yang luar biasa dan menembus, itu adalah efek yang dibawa oleh kemampuan tambahan blue rain, hibiscus of light. Awalnya, Long Hao Chen siap menggunakan teknik ini dalam pertempuran untuk kejuaraan melawan Yang Wen Zhao, tetapi pada akhirnya, Yang Wen Zhao tidak berhasil menahan semangat juangnya yang tangguh, dan kalah bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan ini. Sehubungan dengan Bright Rain of the Trusting Hibiscus, Long Hao Chen sendiri tidak memiliki banyak informasi, karena dengan tingkat kultifasinya saat ini, bahkan meluncurkan serangan ini pun sulit. Tingkat kultifasi dan keluaran energi spiritual di atasnya juga merupakan faktor kekuatan pukulan ini. Energi spiritual internal Long Hao Chen baru saja mengalami peningkatan mendadak, dan meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia memutuskan untuk menuangkan energi spiritual asing ini sepenuhnya di Blue Rain, Hibiscus of Light, untuk mengaktifkan teknik ini, keterampilan ofensif paling kuat yang dia miliki saat ini. Bahkan Long Hao Chen tidak berpikir bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light akan memiliki kekuatan ofensif yang begitu besar, untuk benar-benar berhasil melukai Gao Yingji yang dilindungi oleh Mitril Foundation Armor-nya. Aliran cahaya emas dan biru mengalir kembali, kembali ke Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan Long Hao Chen. Melihat pedang di tangannya, Long Hao Chen tidak bisa menutupi kesukaan yang dia rasakan untuk itu, pedang ini selanjutnya diberkati dengan kecerdasan, rohnya terhubung dengannya, terkait dengan jiwanya dengan cara yang mirip dengan Hao dan dia. Di udara, retakan muncul di samping CR dan sosok tinggi dan kurus yang benar-benar berpakaian hitam muncul. Orang yang datang tidak lain adalah Master Aula Kuil Assassin, pahlawan langkah ke-9 dan pemimpin aliansi sekunder Seng Yue. Seng Yue benar-benar mengabaikan semua orang dan menatap kosong pada Chai Er, bocah sembrono, ini hanya latihan, bagaimana kamu bisa memanfaatkan kekuatan itu, mungkinkah anda lupa harga yang harus anda bayar saat menggunakannya? Kilau abu-abu di mata Chai Er berangsur-angsur tersebar, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, kakek, ini adalah pertempuran pertamaku bersama Long Hao Chen, aku tidak ingin itu menjadi kerugian. Wajah Seng Yue tiba-tiba menjadi gelap, kamu gadis lugu, apakah dia begitu baik, pantas anda membayar harga seperti itu? Chai Er sepertinya tiba-tiba menjadi keras kepala, menjawab dengan nada memberontak, dia adalah satu-satunya yang membuatku merasakan kasih sayang. Seng Yue terdiam, penampilan ganasnya yang dulu sekarang tiba-tiba meredah, napasnya menjadi lebih berat, dia berbalik untuk melihat Gao Ying Ji yang menarik mitril foundation armornya. Kamu juga cukup menjadi sumber masalah, jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa kekuatan yang dia gunakan bukanlah sesuatu yang menjadi milik dirinya sendiri, tidak sedikitpun, kenapa kamu tidak menghentikannya dengan kata-kata? Gao Ying Ji dengan hormat membungku ke arah Seng Yue, memberi hormat ksatria. Saya hanya ingin mencoba batasan pemuda ini, sebagai pemimpin mereka saat ini, saya perlu menguji mereka untuk mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Seng Yue mengerutkan alisnya, lalu apa hasil tes ini? Mata Gao Ying Ji bersinar terang, ini bahkan lebih besar dari yang saya harapkan. Meskipun mereka tidak dapat digambarkan sebagai terkoordinasi dengan baik dan banyak dari mereka memiliki kemampuan yang tidak stabil, dalam keadaan ini, mereka menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan normal mereka. Setelah melalui pemeriksaan singkat ini, saya yakin mereka mampu menampilkan potensi yang lebih besar lagi, benar-benar pantas menjadi pasukan pemburu iblis kelas prajurit tahun ini dan nomer satu, Seng Yue mengangguk, pandangannya menyapu melewati kelompok pemuda ini dan tiba-tiba berhenti di penguasa mata iblis ini. Gadis muda, penguasa mata iblis ini benar-benar tidak buruk, mengapa tidak mempertimbangkan untuk membiarkannya menjadi binatang kontrakmu, meskipun kekuatannya cukup besar dari Anda. Jika Anda mau, orang tua ini akan membantu Anda, penguasa mata iblis memiliki peluang untuk berubah menjadi despot mata iblis, binatang ajaib berpuncak dari langkah ke-9. Chen Yingyer berdiri pada saat itu, menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikitpun, tidak mungkin itu terlalu jelek, segera kembali, saat dia memerintahkan, dia melambaikan tangannya ke penguasa mata iblis ini, dipenuhi dengan kebencian, dan dengan kesal memberinya pandangan terakhir sebelum pergi ke gerbang pemanggilan makhluk. Seng Yue menghela nafas dengan sedikit penyesalan, mengatakan kepadanya, mata iblis benar-benar tidak cocok untuk seorang gadis, tapi kesempatan untuk mengubah makhluk yang dipanggil dengan kemungkinan menembus langkah ke-9 menjadi binatang kontrakmu bukanlah sesuatu yang akan mudah kamu temukan. Chen Yingyer menjulurkan lidahnya dan berkata, tetap saja, saya pasti tidak menginginkannya, nenek berkata bahwa binatang yang dikontrak pribadi harus dibina sejak muda untuk mendapatkan kepatuhan yang sempurna, yang ini sudah sangat dewasa, bagaimana jika menggigitku kembali di masa depan? Seng Yue dengan acu tak acu membalas, terserah kamu. Seng Yue mengambil suara yang dalam, kalian anak muda benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuanmu sendiri, mungkinkah anda benar-benar memiliki hayalan bahwa anda bisa mengalahkan seorang satria kuil? Apakah kamu menyadari apa perbedaan level di antara kalian berdua? Wang Yuan Yuan adalah seorang gadis dengan temperamen sembrono yang tidak peduli dengan siapa yang dia hadapi. Dia tidak bisa tidak memberikan jawaban spontan ini, kami baru saja akan menang. Kapten baru saja terluka melawan kita. Seng Yue mendengus dingin, baru saja akan menang. Kamu jatuh dengan jumlah yang sangat besar, maksudmu? Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia bahkan tidak perlu 3 detik untuk melakukannya. Baginya untuk mendapatkan mitril foundation armor, tingkat kultivasinya setidaknya berada di peringkat ke-7 dari langkah satria kuil. Dan apa yang disiratkan oleh fakta bahwa dia setidaknya seorang satria kuil dari peringkat ke-7? Ini menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya di atas 23 ribu. Bahkan jika kami menjumlahkan energi spiritual internal anda masing-masing, itu masih kalah dengan miliknya? Tetapi yang lebih penting, dia takut melukaimu dan selalu dalam keadaan bertahan. Kalau tidak, bagaimana Long Hao Chen bisa menarik serangannya begitu lama dengan tungku spiritual sucinya? Untuk semua panggilan, semakin tinggi langkah kultivasi, semakin jelas perbedaannya, serangan kekuatan penuh dari ksatria langkah ke-7 adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang dengan tingkat kultivasi saya dengan ringan. Para pemuda ini tiba-tiba menutup mulut mereka, dan saling tercengan dan terdiam, energi spiritual internal 23 ribu, angka yang menakutkan. Bahkan jika mereka menjumlahkan 7 orang di seluruh kelompok, jumlahnya bahkan tidak akan mencapai 14 ribu, dengan celah energi spiritual seperti itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan? Pandangan Seng Yue jatuh untuk terakhir kalinya pada Chai Er, yang paling membuat masalah adalah kamu, itu benar, kekuatan yang kamu coba keluarkan mampu mengancamnya. Namun, itu pasti akan memaksanya untuk berusaha sekuat tenaga untuk menangani kamu. Alasan mengapa saya keluar bukan untuk membantunya, tetapi untuk membantu kamu. Jika tidak, meskipun kamu pasti akan menimbulkan luka berat padanya, kamu pasti akan mati dalam prosesnya. Chai Er dengan tenang berdiri di sana, tidak mengucapkan sepatah katapun, terhadap kakek buyutnya ini. Long Hao Chen, ikut aku, ada yang ingin kukatakan padamu, penampilan Seng Yue berubah menjadi sedingin es, seperti pisau tajam, saat dia berbalik untuk melihat Long Hao Chen yang melemah. Seng Yue melirik ke arah Chai Er sebelum mengambil langkah maju. Dengan itu, sudah ada jarak 10 meter di antara mereka. Long Hao Chen mengambil senjata dan peralatannya sebelum mengejar Seng Yue. Gao Yingji menoleh untuk melihat semua orang, wajahnya yang tegas menunjukkan senyum tipis, meskipun saya menekan sebagian dari kekuatan saya, Anda memaksa saya untuk mengeluarkan armor mitril foundation saya untuk pertahanan hari ini, yang merupakan sesuatu yang dapat kalian banggakan. Akan ada hari ketika kalian akan mencapai level saya dan bahkan melampauinya. Baiklah, kalian dapat beristirahat selama setengah jam, lalu, kita akan berangkat. Pada saat ini, Chen Yingyer tampaknya telah direvitalisasi, melompat dengan lincah ke sisi Chai Er, Chai Er, kamu benar-benar kuat, baru saja, apa namanya, sangat kuat. Chai Er tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sebelum duduk di kursi sebelumnya, diam-diam memulihkan energi spiritualnya yang terkuras. Selain Long Hao Chen, dia bertindak dingin terhadap semua orang, dan tidak banyak bicara, ini sebenarnya bukan sikap yang dia tunjukkan dengan sengaja. Chen Yingyer diam-diam meringis tidak puas kepada Chai Er sebelum berlari menuju Wang Yuan Yuan. Long Hao Chen menuju ke sisi lain stadion bersama dengan Sheng Yue, yang menghentikan langkahnya di sana sebelum berbalik untuk menatapnya, Long Hao Chen, memanggil nama pemuda ini. Kamu memiliki banyak kualitas khusus yang tidak ada pada orang normal. Bahkan jika Sheng Yue pada dasarnya sangat pemilih, dia mengalami kesulitan dalam menemukan kekurangan pada pemuda ini. Namun, dia masih merasa agak tidak nyaman di dalam hatinya, tidak peduli apa yang orang katakan, dia tetaplah orang yang merebut hati cucunya sendiri. Senior, Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya untuk memberi hormat ksatria kepada Sheng Yue. Sheng Yue tetap diam selama beberapa waktu sebelum berkata dengan lembut, Chai Er, gadis ini telah sangat kesakitan sejak dia masih muda, saya tidak tahu mengapa Anda begitu mementingkannya, saya juga tidak tahu apa yang menarik Anda padanya, tetapi Anda adalah seorang ksatria, dan karena itu, saya berharap Anda akan bertarung bersama dengannya di masa depan dan melindunginya di saat-saat itu. Long Hao Chen dengan tegas menjawab, saya bersumpah bahwa saya akan melindungi Chai Er sepanjang hidup saya, bahwa saya akan menggunakan hidup saya untuk melindunginya. Sheng Yue mengarahkan pandangan yang dalam kearahnya, wajahnya meredah, gunakan tindakanmu untuk membuktikannya padaku, juga kamu seharusnya melihat kemampuan yang Chai Er, perlu diingat bahwa kecuali itu adalah situasi kematian atau kehidupan, di mana hidupnya benar-benar terancam, Anda tidak boleh membiarkan dia menggunakan gerakan ini dengan mudah, ini karena kemampuan itu akan membawa kerusakan besar pada tubuhnya. Apakah kamu mengerti? Sebelumnya, ketika Chai Er melepaskan niat membunuh yang mengerikan itu pada Gao Ying Ji, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak khawatir, dia tidak menyangka bahwa Chai Er akan begitu kuat sedemikian rupa, sehingga dia mulai memandangnya, merenungkan masalah ini, dia menyadari Chai Er yang hanya mencapai langkah kelima kultivasi, dapat menunjukkan kemampuan yang begitu tangguh, ternyata, itu benar-benar datang dengan harga yang mahal. Melihat Long Hao Chen, mata Seng Yue berangsur-angsur menjadi semakin merah, mengetahui bahwa dia mengerti maksudnya. Sekarang pergi, dan ingat, kamu dan Chai Er bahkan lebih penting daripada artefak ilahi, dalam kapasitas Anda sebagai Kapten Regu, Anda tidak boleh mengizinkan pasukan Anda dan diri Anda sendiri untuk memasuki situasi bahaya yang tidak terduga. Sampai Anda dewasa nanti, hingga usia 20 tahun, prioritas Anda adalah menjaga diri Anda dan Chai Er tetap aman. Setelah momen itu, Anda akan lebih dari cukup memenuhi syarat untuk membela diri. Terima kasih atas bimbingan Anda senior, Long Hao Chen memberi hormat kepada Seng Yue sekali lagi. Seng Yue mengungkapkan senyum tipis, menggelengkan kepalanya, di masa depan, kamu bisa memanggilku kakek buyut, sama seperti Chai Er. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia sekali lagi mengungkapkan kemampuan superiornya yang luar biasa dengan menghilang setelah mengambil satu langkah, tidak meninggalkan apapun. Long Hao Chen kembali ke Chai Er dan duduk di sisinya, konsumsi energi spiritualnya sebelumnya terlalu besar, jadi dia perlu waktu untuk pulih. Setengah jam belum berlalu, tetapi Gao Yingji tampaknya telah pulih sepenuhnya. Kembali ke keadaan normalnya, Long Hao Chen sebelumnya memberinya luka parah, tetapi tidak ada jejak sedikitpun dari mereka lagi. Ayo berangkat, penampilannya rata-rata, tetapi seluruh prajurit Satria Kuil mengakui kekuatan tangguh pemimpin mereka. Bagaimanapun, pria ini telah menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Langkah ke tujuh, ini adalah kultivasi nyata dari langkah ke tujuh. Meninggalkan stadion, sebuah kereta yang benar-benar besar sedang menunggu mereka di pintu masuk, menggunakan kata raksasa untuk menggambarkan gerbong ini bahkan tidak akan berlebihan. Kereta itu lebarnya 3 meter, panjangnya sekitar 5 atau 6 meter, memiliki 8 kuda halus yang menariknya, dan 2 pengemudi duduk di depannya. Setiap pasukan pemburu iblis yang baru dibuat akan menerima perlakuan ini. Lagi pula, tidak semua orang di antara mereka sendiri akan memiliki tunggangan, dan mereka tidak dapat melakukan perjalanan ini dengan berjalan kaki, jika mereka melakukannya, efisiensi mereka akan terlalu rendah. Pada saat semua orang bersiap untuk naik kereta, seorang gadis muda tiba-tiba berlari ke arah mereka dari dekat. Kebanyakan dari mereka adalah yang berkultifasi langkah kelima, jadi persepsi mereka secara alami tidak lemah, mereka semua tanpa sadar menghentikan langkah mereka untuk melihat gadis muda ini. Itu adalah seorang wanita yang tampak berusia 17 atau 18 tahun, kira-kira seusia dengan Wang Yuan Yuan meskipun dia terlihat lebih halus, wajahnya yang bulat membusung dan matanya yang tampak cerdik, memiliki rambut emas pendek, dia terlihat gesit dan sangat cantik. Paman Tuan, apakah Anda bersikeras meninggalkan saya seperti ini? Gadis itu buru-buru pergi ke depan Gao Ying Ji, membuka kedua tangannya untuk menghalangi jalannya. Melihatnya, sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah Gao Ying Ji yang sebelumnya dingin dan tegas, Xiaosui, jangan berisik dan cepat dan kembali, Paman harus pergi karena ada misi, saya akan kembali segera setelah selesai, tetap di rumah dan berlatihlah dengan baik. Aku tidak mau, aku ingin pergi misi ini dengan Paman, aku juga seorang ksatria, gadis bernama, Xiaosui, dengan keras kepala menatap Gao Ying Ji. Wajah Gao Ying Ji menunduk, Xiaosui, tindakanmu membuat Paman marah. Lagi pula, kamu sudah tidak muda lagi, kamu tidak bisa tinggal bersama Paman seumur hidupmu. Mata Xiaosui bersinar dengan sedikit warna merah, papa dan mama semua pergi. Mungkinkah Paman juga tidak menginginkanku lagi, saya hanya ingin menghabiskan seluruh hidup saya dengan Paman, jika dia tinggal sendirian di rumah, Xiaosui akan takut, saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, suaranya sudah disertai dengan isak tangis. Namun, ini jelas bukan hanya sebuah tindakan, keluhan dan ketakutan di matanya tidak palsu. Dari penampilannya, dia lebih tua dari Long Hao Chen dan Chai Er, tetapi dalam hal kedewasaan, dia tampak cukup di bawah mereka berdua. Setelah mendengar kata-kata ini, Gao Ying Ji menunduk tak berdaya, alisnya berkerut. Sambil menghela nafas, dia akhirnya berkata, Oke oke, datang saja bersama kami kalau begitu, izinkan saya memperkenalkankah kepada mereka, saat dia berkata begitu, dia melihat semua orang di pasukan pemburu iblis kelas prajurit 1 dan berkata, namanya si Xiaosui.